Gali nilai ekonomis dari sampah. Kebangkitan sektor kehutanan. Pendampingan bagi warga binaan. Halo Indonesia, seperti biasa Pemirsa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan tentunya yang sepertinya untuk Anda. Dan Pemirsa inilah Halo Indonesia selengkapnya untuk Anda. Ya Pemirsa dan juga Dito, kamu tau gak kalau ternyata anak muda sekarang sangat peduli dengan permasalahan sampah? Nah, sebagai generasi yang tidak mewakili anak muda, sepertinya saya cukup menyaksikan kalau ada anak muda yang mungkin peduli dengan sampah ya, tapi emang ternyata ada atau seperti apa? Ada, nah jangan salah Dito. Di Bogor, Jawa Barat ada loh sekelompok anak muda yang membangun bank sampah karena mereka yang lingkungannya terawat, bebas dari sampah. Nah penasaran berikut liputannya untuk Anda. Inilah bank sampah Rangga Mekar yang dibangun oleh sekelompok anak muda swadaya masyarakat, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat. Sejak diresmikan oleh wali kota Bima Arya pada Februari 2015 lalu, bank sampah ini menjadi tempat nongkrong, sekaligus menjadi tempat penampungan sampah warga sekitar. Pasalnya ada lebih dari 10 warga yang datang dan berkumpul setiap harinya untuk menukarkan sampah yang telah terkumpul dengan nominal rupiah dalam bentuk tabungan. Tidak heran ketika kebiasaan menabung sampah ini telah mengumpulkan 10 kilogram sampah anorganik setiap harinya. Keberadaan bank sampah yang dikelola oleh empat anak muda berusia 20 sampai 35 tahun ini tidak terlepas dari keinginan mereka sebagai generasi bangsa untuk mengurangi volume sampah yang tidak terurus, sehingga mereka menggerakkan warga sekitar untuk bisa sadar dengan kebersihan lingkungannya sendiri. Terbentuknya bank sampah itu, waktu itu kita berpikir gimana caranya mengurangi sampah yang dibuang langsung ke TPA. Awalnya di situ. Terus di situ tuh kita melihat di kampung saya ya di RW7, dulu ada yang ngumpulin sampah sampai rumahnya itu penuh dengan sampah. Nah kita tuh berpikir di situ itu kan sampah-sampah dari masyarakat warga di situ gitu kan. Nah kenapa enggak kalau misalkan kita kelola gitu kan biar enggak bakal numpukin lagi dia di rumahnya itu. Setiap botol plastik bersih yang sudah dikumpulkan warga akan dinilai dengan harga Rp3.500 per kilogramnya. Sedangkan untuk gelas plastik bersih dihargai dengan Rp4.200 per kilogramnya. Nominal yang menjadi apresiasi pengumpulan sampah ini dapat diambil warga setiap harinya melalui ATM dari salah satu bank ternama. Hal inilah yang membuat 380 nasabah rutin menabung sampah di bank sampah Rangga Mekar ini. Hingga dapat mengumpulkan 1,5 ton sampah per bulannya. Dona Puspita, Alif Ramadhan, DAITV Wow ini kegiatan yang sangat keren sekali ya Bincu ya. Anak muda bisa membangun bank sampah tapi tidak hanya itu bisa menggerakkan ratusan warga juga untuk lebih peduli terhadap permasalahan sampah ini. Tapi tidak hanya itu Dito, sampah anorganik yang terkumpul itu juga dikreasikan kembali menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomis. Berikut liputannya. Rumah kreatif 3R Nusantara menjadi tempat mengalirnya ide serta kreativitas anak-anak muda Bogor dalam mengelola sampah. Pasalnya ratusan sampah kemasan atau barang-barang tidak terpakai diolah menjadi tas, dompet, pajangan, hingga pernak-pernik lainnya. Tidak hanya itu, botol plastik yang menjadi sampah terbanyak di bank sampah Rangga Mekar juga disulap menjadi barang-barang bernilai tinggi. Misalnya inovasi biofilter atau penyaring sanitasi bersih hingga wadah penanaman yang bergantung. Ada yang memang produksi paling terbesar itu yaitu botol dari botol kemasan air minum itu yang ukuran 600 ml ya. Khususnya yang 600 ml itu kita bikin biofilter namanya sanitasi. Itu program dari tahun 2016 kita kerjakan, kita kelola, akhirnya kita bisa bikin bentuk sendiri. Gimana caranya menyaring air hingga bersih. Kalau yang hang-hang garden itu kita hanya untuk pot tanaman yang memang hanya menggunakan pupuk cair. Sama padat sih, sama padat cuman dia itu tidak perlu lahan yang lebih luas. Bisa ditempel di ding-ding-ding rumah, itu bisa tanamannya tergantung. Kalau yang tanaman untuk sayuran kita gunakan di ding-ding. Tapi kalau yang misalkan buah, tomat, atau cabai itu kita bisa digunakan di luar pakai rangka-rangka kayu biasa saja. Untuk membuat satu rangkaian biofilter dibutuhkan 10.800 botol air mineral. Sedangkan untuk membuat wadah tanaman, setiap harinya diperlukan 200 botol air mineral. Itu artinya, melalui rumah kreatif yang dibangun sejak Agustus 2015 lalu, anak-anak muda yang juga dibantu dengan keterlibatan 17 orang ibu-ibu PKK telah mendaur ulang ribuan sampah botol plastik setiap harinya. Hasil dari setiap kerajinan tangan yang dibuat tersebut, nantinya akan dijual kembali hingga mendatangkan pun dipundi rupiah. Namun keuntungan yang dihasilkan bukanlah menjadi tujuan utama dibangunnya rumah kreatif 3R Nusantara ini, melainkan pengasahan keterampilan dalam mengelola sampah menjadi esensi dari rumah kreatifitas ini. Dona Pospital, Alif Ramadhan, Daai TV Satu kata, kreatif sekali ya, anak muda jaman sekarang ini bisa melihat adanya potensi ekonomi dari sampah ataupun juga barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, dan lebih hebatnya lagi, Dito, sampah organik juga diolah loh sama mereka menjadi pupuk dan energi lainnya. Nah, mau lihat nggak? Seperti apa? Berikut liputannya. Sejak jam 8 pagi, kelima anak muda asal Bogor ini sudah mulai sibuk mengelola sampah organik di TPS 3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle. Di lahan seluas 200 meter persegi ini, ke-160 kilogram sampah dapur hasil dari 145 rumah yang ada di Kecamatan Bogor Selatan Bogor, Jawa Barat diolah setiap harinya. Dengan pengelolaan sederhana yang membutuhkan waktu sekitar 4 jam, sampah dedaunan, sisa makanan, ataupun sampah organik lainnya, bisa disaring dan diproduksi kembali menjadi gas metana, pupuk cair, hingga pupuk padat. Terdapat lima tahapan yang dilakukan anak-anak muda ini untuk menghasilkan 500 liter pupuk cair dan 10 kilogram pupuk padat setiap harinya, yaitu pemilahan, penimbangan, pencacahan, fermentasi, hingga penghasilan kompos. Pemilahan awal sih sebelumnya, sebelum terkumpul, kita pemilahan dulu, pemilahan ulang ya. Walaupun sampah udah masuk ke madari masyarakat, udah dipilah, kita pilah ulang di sini, terus kita timbang, setelah ditimbang kita proses pencacahan. Nah, proses pencacahan, setelah pencacahan, itu masuk ke dalam tabung bak inlet. Dari bak inlet, itu masuk ke tabung reaktor. Tabung reaktor, itu bakal fermentasi yang bakal dihasilkan dari tabung reaktor itu, gas, pupuk cair, sama pupuk padat kompos itu. Gas metana yang dihasilkan dari pengelolaan sampah organik ini, dimanfaatkan para pengurus TPS 3R untuk memasak dan menjadi sumber energi penerangan. Sedangkan pupuk cair dan pupuk padat diberikan kepada kelompok wanita tani Bugenville sebagai nutrisi bagi tanaman di lahan pekarangan seluas 500 meter persegi. Walau harus menghirup aroma tak sedap saat mengelola sampah dapur, namun kelima anak muda ini tidak patah semangat untuk terus memanfaatkan sampah sampai titik terakhir. Karena dengan pengelolaan di TPS 3R yang hampir genap berusia satu tahun ini, warga sekitar sudah mulai memahami makna dari pemilahan hingga pendaur ulangan sampah. Dona Puspita, Alif Ramadhan, DAI TV Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di bidang kehutanan. Namun sayangnya belum semua sumber daya tersebut dimanfaatkan dengan baik dan bijak. Untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kekayaan alam dan mengelola hasil hutan, Kementerian Lingkungan Hidup kembali menjelenggarakan Pameran The Nine Indogreen Environment and Forestry Expo 2007. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kembali menggelar pameran The Nine Indogreen Environment and Forestry Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung pada 13-16 April 2017 ini rutin dikelar setiap tahunnya sejak tahun 2009 dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Pameran Indogreen tahun ini mengusung tema kebangkitan sektor kehutanan dengan mengangkat pesona potensi Taman Nasional Indonesia dan pesona potensi produk hutan Indonesia non-kayu seperti air, tanaman obat, makanan, serta teknologi pemanfaatan hasil hutan. Dan dalam pameran Indogreen, pengunjung dapat belajar mengenai sumber daya hutan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari melalui 120 stand pameran. Melalui pameran ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khusus segenerasi muda untuk mencintai dan berkontribusi dalam konservasi hutan Indonesia. Ingin tunjukkan Taman Nasional-Taman Nasional di Surah Indonesia ini potensi yang dimiliki dan bahkan kita juga berharap bisa bekerjasama dengan semua pihak dalam mendorong destinasi wisata ini. Jadi pelestarian lingkungan juga didorong pada kesempatan ini dan praktek-praktek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga ditampilkan dalam pameran ini baik dari BUMN, BUMS maupun juga para perlaku industri dan mereka berkomitmen dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan keinginannya dalam melaksanakan investasinya sudah mulai berkomitmen pro lingkungan. Kalau menurut saya sih, ya kalau bisa itu sudah dari masing-masingnya sadar diri aja kayak gitu. Kita juga nggak bisa menghindari bahwa kita tuh butuh hutan tapi juga tetap dijaga untuk bisa dilisarikan secara berkelanjutan. Ya, BUMN, jangan kemana-mana. Bersama kami di Halo Indonesia. Ya, BUMN, terima kasih karena masih di Halo Indonesia dan pada hari Jumat ini sebelum Minggu Pasca umat Kristiani memperingati kematian Yesus Kristus dan untuk mengetahui seperti apa jalannya ibadah Jumat Agung kita telah terhubung dengan reporter kami GigaP Imam Bribadi yang sejak tadi pagi sudah memantau jalannya kegiatan ibadah di HKBP Kepunceruk, Kembangat, Jakarta Barat. Ya, silahkan Mbak Dih. Ya, baik. Terima kasih Dito dan Pince. Peringatan wafatnya Isa Almasi atau Jumat Agung dilaksanakan di berbagai gereja di Jakarta. Dan peringatan tersebut juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti misah untuk umat katolik dan juga kebaktian khusus bagi umat Kristen protestan. Dan seperti pantauan dari Tim Halo Indonesia pada pagi ini di mana semangat yang menghadiri gereja HKBP Kepunceruk, Jakarta Barat ini melampaui ketersediaan tempat duduk yang ada. Dan kekibadah tersebut sudah dilaksanakan juga sejak pukul 6 pagi tadi. Dan saat ini sudah bersama kami, pendeta fungsionaris dari gereja HKBP Jakarta Barat, pendeta sampai warung. Selamat pagi Pak Warung, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, luar biasa puji Tuhan. Pak Warung, mohon dijelaskan, makna dari peringatan Jumat Agung itu memiliki makna apa Pak? Jumat Agung ini menjadi kesempatan bagi seluruh umat Kristen, termasuk juga jemaat yang ada di HKBP Kepunceruk, untuk memperingati, sekaligus juga merayakan, memperingati penderitaan dan kematian Yesus Kristus sebagai cara Allah untuk mewujudkan kasihnya kepada dunia ini bahwa Allah melihat mustahil bagi umat manusia yang berdosa beroleh keselamatan dan hidup yang kekal itu. Maka Allah menyediakan jalan satu-satunya untuk beroleh keselamatan itu dengan cara menyerahkan Yesus Kristus, anak tunggalnya itu, sebagai korban penghapusan dosa. Jadi dengan Jumat Agung ini, seluruh umat Kristen, termasuk jemaat HKBP Kepunceruk, memperingati penderitaan dan kematian Yesus Kristus itu, sekaligus juga merayakan bahwa Allah sendiri di dalam Yesus Kristus telah menyediakan jalan untuk beroleh keselamatan dan hidup yang kekal itu. Itu sebabnya diperingati, sekaligus juga dirayakan. Dan Pak Rawu, untuk prosesi atau kegiatan ibadah, rangkaiannya ini seperti apa saja Pak? Mohon dijelaskan. Jam 6 tadi sudah ada ibadah ya, kemudian sekarang ada jam 9 ada ibadah, dan di jam 14 WIB, jam 2, juga ada ibadah. Dan di jam 3 nanti, jam 3 sore, itu ada acara perjamuan kudus, dikondisikan mengikuti peristiwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus, di mana dalam kitab Injil dijelaskan bahwa Yesus itu disalibkan pada jam 9 pagi di hari Jumat dan meninggal pada jam 3 sore di hari Jumat. Itu sebabnya dikondisikan ibadah ini berlangsung di jam 2 sebagai saat hening untuk memperingati detik-detik penderitaan, puncak-puncak penderitaan sampai kematian Yesus Kristus di kayu salib. Lalu dilanjutkan pada jam 3 ada acara perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus itu ada simbol roti dan anggur sebagai simbol tubuh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk umat manusia ini. Maka setiap orang yang ikut serta di dalam perjamuan kudus itu berarti menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya dan percaya bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu adalah dalam rangka menyelamatkan dirinya. Ikut serta di dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nanti setelah pukul 15 dilanjutkan dengan ibadah pukul 17 dan juga nanti dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Jadi dalam satu hari ini ada dua kali perjamuan kudus berlangsung. Ya baik Pak Waru, selanjutnya untuk khutbah yang diberikan oleh penghutbah atau pendeta ini mungkin ada tema-tema khusus yang ingin disampaikan kepada jemaat pada hari ini. Mohon dijelaskan Pak Waru. Dalam khutbah itu menegaskan peristiwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus itu sekaligus juga mengingatkan kembali jemaat untuk bisa ikut serta di dalam penderitaan dan kematian Yesus Kristus itu sehingga jemaat boleh menginternalisasi ya memasukkan itu di dalam pengalaman imannya dengan demikian jemaat ada kesadaran bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan demikian sebagai orang yang telah diselamatkan patut bersyukur atas keselamatan itu dan di dalam kehidupan sehari-hari semakin berdiat di dalam segala hal perbuatan yang baik dan inilah yang mencirikan ya keunikan kekristianan bahwa keselamatan itu tidak diusahakan dari bawah melainkan itu adalah pemberian Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus dan setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus bersungguh-sungguh melakukan perbuatan yang baik sebagai ungkapan rasa syukurnya atas keselamatan yang telah diterimanya di dalam Yesus Kristus demikian Pak, kami pantau dari pagi mulai dari siang ini begitu banyak jemaat yang hadir hingga melampaui keterbatasan tempat duduk ini Pak berapa jumlah tempat duduk berapa jumlah jemaat yang hadir di gereja HKBP Jakarta pada pagi ini secara statistik jumlah jemaat HKBP Kebun Jeruk ini mencapai 3 ribuan jiwa ya jadi jika di dalam satu ibadah saja ditulis laksana pasti tidak muat lingkungan ini makanya dikondisikan diatur sedemikian rupa dimulai dari jam 6 saja tadi pagi penuh sampai jam sekarang sampai melimpah ruah dan nanti di jam 2 siang menjelang sampai ke jam 3 itu juga akan seperti ini jadi memang Jumat Agung ini sangat istimewa ya bagi jemaat ini saja pada jam ini bisa mencapai seribuan lebih peserta ibadah pada jam 9 pagi ini baik terima kasih pendeta Waru dan Dito Finca serta pemirsa jadi seperti disampaikan oleh pendeta Waru tadi bahwa makna dari wafatnya Isa Almasi atau Jumat Agung ini adalah sebagai wujud kematian Isa Almasi atau Yesus Kristus sebagai penebus dosa dasi umat manusia demikian Dito dan Finca kembali ke studio terima kasih hebadi dari HKBP Kebonjerug atas laporan Anda dan memang perayaan Jumat Agung sebenarnya ini rangkaian ya Minggu atau Pekan Suci mulai dari Minggu Palem sampai Pasca nanti mudah-mudahan tidak hanya dimaknai untuk umat atau Jumat Kristen dan juga Katolik saja tapi ini juga membawa kedamaian tentunya untuk umat manusia seluruhnya ya iya betul karena makna Pasca sendiri sebenarnya kematian Yesus Kristus di kayu salib dimana dia menebus dosa manusia jadi umat Kristen itu saat ini umat Kristiannya dan baik itu Katolik maupun Protesan saat ini memang sebenarnya justru mengalami masa ibadah yang paling khusus karena dia ibarat kata mengenal lagi sebenarnya sebenarnya apa makna dia hidup di dunia ini tujuan hidupnya itu apa luar biasa sekali lagi demikian kalau mereka merefleksikan lagi terhadap apa yang mungkin selama ini dilakukan mungkin akan seterusnya menjadi sosok manusia yang lebih baik lagi nantinya dan tidak hanya tadi kan kita lihat dari Indonesia ya dari HKBPS di Kebun Jeruk nah kalau di luar negeri gitu ada budaya juga umat Kristiannya sedunia selama satu minggu ini merenungkan hari-hari terakhir dari hidup Yesus Kristus di dunia ya di Seville, Spanyol ribuan orang berkumpul di jalan-jalan Seville pada hari Rabu untuk melihat prosesi upacara Katolik yang dilakukan di sepanjang jalan selama Pekan Suci ini di kota Sevilla di Andalusia, Spanyol Selatan prosesi seminggu Semana Santa merupakan perayaan religius umat Katolik terbesar sepanjang tahun dimulai dari hari Minggu Palem atau Domingo de Ramos selama satu minggu penuh berbagi persaudaraan atau irmandat yang berasal dari berbagai gereja atau paroki akan turun ke jalan melakukan arak-arakan anggota irmandat yang disebut orang-orang Nazaret akan membawa umbul-umbul, kayu salib, lilin maupun wiruk dengan asap dupa yang tebal dan mengenakan kostum juba bertopi kerucut yang disebut kapirote sambil meminta pengampunan dan permintaan salah satu kostaleros atau laki-laki yang membawa patung-patung mengatakan ia pergi ke gym sepanjang tahun dan melewati tiga latihan untuk mempersiapkan diri membawa patung-patung saya akan ke gymnasium selama doonan dan kami mengatakan sepanjang selama chapter 1 ini berkata dengan bulan kembungan dan buah bulan kembungan terus berkata kami mempunyai sepanjang saya beri kembungan untuk pembunyaman aku mencukas Selama tujuh hari, umat katolik menjalani pekan suci yang merupakan pekan penutup 40 hari masa puasa atau mataraga yang dilakukan oleh umat kristiani untuk mempersiapkan pasca. Ya itu tadi ada yang kamu lihat kan ada yang ngangkat dan mereka tuh harus nge-gym selama 3 minggu dulu supaya kuat untuk ngangkat patung Yesus itu tadi. Ya karena memang terlihat sangat besar sekali jadi mungkin harus membutuhkan fisik yang prima tentunya. Dan berbicara mengenai tradisi itu tidak hanya mengangkat arakan boneka atau patung tadi tapi juga yang menarik adalah tradisi menggunakan topi dan juga kerucut. Yang terlihat aja matanya ya. Nah itu dia memang itu adalah simbol dari rasa duka atas wafatnya Yesus Kristus seperti itu dan nanti akan dibuka pada saat setelah pasca. Wow. Nah berbicara mengenai tradisi ada tradisi yang menarik juga yang berkaitan dengan pasca yaitu adalah biasanya ada telur pasca. Nah ini seorang seniman otodidak maksud kami di desa Polandia Slotko menghidupkan kembali minat menghias telur pasca yang dikerjakan dengan rumit. Marius Dubiel setelah menjadi begitu sukses ia menjual sekitar 4.000 telur di beberapa diantaranya bahkan dijual dengan nilai lebih dari 500 USD. Marius Dubiel tak pernah diajarkan cara membuat hiasan telur pasca yang rumit. Hal ini membawanya kepada prestasi yang lebih mengesankan. Sebagai orang kelahiran Slotko dekat bagian timur Lublin, Polandia pada tahun 1978, ia memiliki keahlian memasak, layaknya koki. Tetapi mendalami kerajinan membuat telur pasca dipelajari sejak 10 tahun lalu. Itu pun atas saran ibunya. Dan saat ini ia bangga menggambarkan dirinya sebagai seorang seniman telur pasca. Proces wykonywania pisanek jest formą tradycyjną. Wiadomo, trzeba najpierw pozyskać jajko. Następnie to jajko trzeba przygotować. Czyli tak jak mam część wydmuszek, więc trzeba je nawiercić, wypuścić zawartość, oczyścić, ubarwić w tej upinie cebuli. Później są te prace projektovane, wydrapywane, podbarwiane, oczyścić nie powiem jakich barwników tu używam, na koniec są lakierowane. Dubiel menggunakan teknik tradisional Polandia untuk membuat kerajinan telur yang rumit ini. Pertama telur yang direbus dalam air panas dengan kulit bawang untuk memberi warna coklat. Kemudian Dubiel akan menghiasnya dengan memberikan goresan menggunakan pisau kertas. Dia menyalin berbagai karya seni religius, seperti renesans lukisan Kristus dan Madonna. Meskipun sulit dan membutuhkan proses yang panjang, tetapi semua akan terbayar pada hasil akhirnya. Dubiel mengatakan ia sering mendapatkan inspirasi dari karya seni religius. bahkan pernah melukis angsanya sendiri ke atas media telur. Sepanjang tahun, karya-karya seniman telur pascah ini telah begitu dikenal secara lokal. Saat ini sudah sekitar 4.000 telur pascah telah terjual. Harganya berkisar antara 50 sampai 200 euro. Telur yang paling mahal pernah ditutupi lapisan emas dan perak, dan dihargai sekitar 500 euro. Di Warsawa, museum etnografi milik negara, ada beberapa telur pascah hias yang terpajang. Paul Azim mengklaim telur pascah memiliki makna tertentu di Polandia. Hingga kini, kelompok seniman rakyat pembuat hiasan telur pascah masih ada, karena masih tingginya permintaan masyarakat terhadap telur berhias lukisan. Ya, pemirsa, masih banyak beragam informasi menarik lainnya akan kita hadirkan, tapi setelah jadah berikut, tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, dalam dunia fotografi, pemilihan objek menjadi hal yang sangat penting. Semakin menarik objek yang ditampilkan pada sebuah foto tentunya menjadi nilai lebih bagi foto yang dihasilkan. Terlebih, jika objek foto tersebut mampu mencerminkan sebuah pesan yang terkandung di dalamnya. Ya, batang korek api ternyata mampu menghasilkan sebuah karya seni fotografi yang apik. Penasaran seperti apa hasil karya seni dari batang korek api tersebut berikut selengkapnya. Jika kebanyakan orang memanfaatkan tanaman atau makanan, atau bahkan minuman sebagai objek foto, lain halnya dengan yang dilakukan oleh pemuda kreatif asal serang bantan ini. Di tangan Ruli, batang korek api justru bisa diubah menjadi objek foto yang menarik. Untuk membuat sebuah objek foto korek api yang dinamakan korek grafi ini, Ruli hanya perlu mengumpulkan batang-batang korek api kayu. Kemudian ditempel dengan lem hingga membentuk beragam wujud yang menyerupai sebuah benda dan karakter manusia. Hingga objek tersebut siap untuk difoto. Untuk membuat kreasi seni korek grafi, pria berusia 22 tahun ini menggunakan alat-alat yang mudah digunakan, seperti korek api, lem, stik es krim, gunting, ranting bohon, pisau, dan bahan pakaian bekas. Hanya dengan memanfaatkan alat-alat tadi, Ruli mampu membuat sebuah cerita yang dibantu oleh jepretan kamera sebagai hasil akhirnya. Hasil karya Ruli ini kerap diunggah ke blok pribadinya, bahkan tidak jarang yang mendapatkan respon positif dari masyarakat yang melihat hasil karya korek grafinya. Bermula dari pengembangan kreatifitasnya, lima buah miniatur hasil karya Ruli telah berhasil dikirim ke India dan Korea Selatan. Tak hanya dijadikan sebagai objek fotografi, Ruli juga mengkreasikan batang korek api menjadi cenderamata yang menarik yang dapat dimanfaatkan saat perayaan ulang tahun, wisuda, dan pernikahan. Memiliki ide kreatifitas tentu harus terus diasah agar bisa dikembangkan. Hal inilah yang sering dilakukan oleh pria asal Serang Bantan yang berhasil mencetuskan inovasi baru dalam seni fotografi dengan menggunakan batang korek api. Meski dulu sempat banyak orang yang tidak mendukung hasil karya Dito, namun dengan kegigihan dan usahanya, kini koreografi bisa berkembang dan melebarkan sayapnya di dalam dunia bisnis. Berawal dari hobi fotografi, menulis puisi, dan bercerita, mendorong Ruli untuk mengembangkan kreatifitasnya dengan membuat sebuah karya fotodiorama yang mencerminkan kehidupan yang mengandung cerita humanis. Kreasi yang diberi nama koreografi ini merupakan perpaduan seni kreasi batang korek api yang dibungkus dalam balutan seni fotografi. Kehadiran koreografi di industri seni sempat diragukan oleh banyak orang, namun berkat ketekunannya, koreografi pun akhirnya berhasil dikenal dan diterima di masyarakat. Seperti rekan Ruli yang satu ini, pria bernama Abdul Kodir Zailani, merupakan rekan Ruli yang kini ikut tertarik menekuni hobi koreografi. Satu tahun berjalan, kreasi seni koreografi ini berhasil memperoleh apreasi di lingkungan masyarakat. Hal ini terbukti melalui akun media sosial Instagram yang kini telah berhasil mencapai angka 700 ribu pengikut. Tingginya tingkat antusiasme masyarakat yang mengapresiasi hasil karyanya, kini Ruli pun berharap dapat terus mengembangkan koregrafinya ke dalam dunia bisnis yang lebih besar lagi. Ya, Bipirsa, jangan kemana-mana kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya, Bipirsa bertempat di Jakarta Creative Hub, sejumlah pelaku usaha rintisan atau startup berkumpul dan mendengar berbagai penjelasan mengenai proses perizinan usaha. Pertemuan tersebut menjadi penting karena kini banyak industri rumahan dan bisnis usaha rintisan yang tengah berkembang dan memerlukan penjelasan. Kamis 13 April, bertempat di Jakarta Creative Hub, tamri Jakarta. Sebanyak 300 para pelaku usaha rumahan dan pelaku usaha rintisan menggelar pertemuan yang bertujuan untuk memuadahi komunikasi antar inovator, regulator, dan juga pelaku industri agar terjadi keselarasan dan pemahaman mengenai perizinan dalam industri startup digital. Ya, dan pada pertemuan ini, para pelaku usaha menyampaikan berbagai pertanyaan dan juga berbagai keluhan yang mereka temui saat melakukan pengurusan perizinan. Pada pertemuan ini, dari kalangan pemerintah menghadirkan perwakilan dari Dinas PM PTSP yang bertugas menerbitkan berbagai perizinan dan membantu banyak usaha rumahan dan juga UMKM untuk mendapatkan izin usaha. Juan utamanya ya untuk sosialisasi dalam rangka gimana sih kita menjelaskan kemudahan mengurus usaha di PTSP DKI Jakarta gitu sharing yang kita lakukan adalah bagaimana kemudahan-kemudahan kita punya inovasi apa aja terus kita sudah melakukan apa aja jenis perizinan kita seperti apa yang paling gampang ketika melakukan starting bisnis di Jakarta ini kita harus datang ke PTSP aja yang paling dekat gitu Hidup tanpa orang tua terkadang membuat kita merasa kesepian dan rindu akan kasih sayang orang tua Inilah yang dirasakan oleh anak-anak negara atau anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya dan diasuh oleh negara Namun mesti dipikir mereka tetap ikhlas dan tetap semangat dalam menjalani hidupnya dan berikut liputannya Menurut Dinasosial DKI Jakarta pada tahun 2016 tercatat 8 ribuan lebih anak hidup di jalanan ibu kota Sebagian besar dari mereka ditampung di Panti Aswan Dinasosial DKI Jakarta yang terdiri dari 42 persen anak negara 42 persen anak terlantar 18 persen keluarga retak 2 persen yatim piatu dan 15 persen orang tua miskin Hidup sebagai anak negara atau anak yang tidak memiliki keluarga membuat seseorang merasa kecewa dan kesepian Hal ini juga pernah dirasakan oleh Purwanto Pria 25 tahun ini ditemukan di sebuah tempat penampungan sampah pada usia 1 tahun Di usia 3 tahun Purwanto menerita penyakit paru-paru dan liver Sehingga ia sering dijauhi oleh teman-temannya Hal ini sempat membuatnya membenci kedua orang tua yang telah menyianyakannya Namun seiring berjalannya waktu dan dukungan dari pengasuh dan gurunya Purwanto kini lebih tabah dan semangat menjalani kehidupannya Bahkan kini ia mampu melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta dan sedang menyusun tugas akhir di bidang ilmu pendidikan Makna anak negara di sini itu mereka yang berjuang mandiri dari nol sampai mereka nanti berhasil gitu ya Mereka yang tidak pernah lelah untuk berusaha dan terus berusaha berkarir dan berkarir dan berimajinasi menggapai untuk cita-citanya Saya bersyukur bahwa saya waktu itu masih bisa kuliah gitu ya Walaupun saya dulu masih minder yang namanya jadi anak negara itu masih minder gitu ya Tapi saya berkesan bahwa saya itu makna anak negara itu bahwasannya orang tua saya banyak gitu ya Serupa dengan Purwanto, Hermawan juga salah satu anak negara Ia diasuh di pantai asuhan milik dina sosial sejak Balita Baginya bertemu dengan kedua orang tuanya adalah suatu anugrah Yang saya alamin sekarang ini memang saya tidak pernah yang namanya bertemu dengan orang tua akan tetapi bukan berarti saya tidak ada usaha untuk mencarinya gitu Saya tetap mencari cuman yang pasti gak setiap harinya kita mencari karena kan posisi saya juga bekerja ya kan Jadi apabila sekali waktu emang saya udah mencari cuman gak ketemu ya apa salahnya kalau kita memberikan keikhlasan lah karena dengan keikhlasan insya Allah apa yang menjadi keikhlasan kita Allah udah pasti tahu Orang tua yang kita miliki saat ini adalah harta berharga yang wajib kita syukuri dan kita jaga karena di luar sana masih banyak orang yang merindukan kasih sayang orang tua Tim Liputan, The ITV Ya Pak Mirsa setelah jeda berikut kami akan menghadirkan referensi untuk Anda dalam menonton film tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia P Mirsa 3000 anak di Indonesia menjalani hidup sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan khusus anak kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi perkembangan psikis mereka melihat hal ini membuat sebuah komunitas sosial asal Karangajar, Jawa Tengah memberikan pendampingan khusus dalam membantu memperbaiki kondisi fisikis para warga binaan usia anak agar mereka siap kembali menata hidup di tengah masyarakat Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terhitung Desember 2015 jumlah tahanan dan warga binaan anak di lembaga kemasyarakatan seluruh Indonesia mencapai lebih dari 2.000 anak Kemudian di tahun 2016 jumlah ini meningkat secara pesat yaitu menjadi 3.000 lebih anak masuk ke dalam lembaga kemasyarakatan Peningkatan setiap tahunnya ini disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga yang tidak memberikan perhatian lebih kepada anak mereka Melihat hal ini mendorong sebuah komunitas sosial asal Karanganyar, Jawa Tengah bernama Sahabat Kapas ingin membantu kondisi fisikis para warga binaan khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum Sahabat Kapas yang berdiri sejak tahun 2009 memberikan layanan secara gratis yang meliputi layanan psikologis pengembangan diri pelatihan keterampilan dan dukungan hukum yang tersebar di beberapa wilayah lapas seperti lapas kelas 2B Kelaten rutan kelas 1 Surakarta LPKA kelas 1 Kutoarjo hingga rutan kelas 2B Wonogiri Kapas sebenarnya kami sederhana aja sih kita melihat sikis, kondisi sikis anak itu seperti kapas dia mudah terbawa angin terbawa pengaruh lingkungan dia mudah dibentuk oleh orang dewasa di sekitarnya kapas itu kan gampang sekali dibentuk-bentuk dia sebenarnya putih, bersih, suci tapi tergantung orang di sekitarnya mau membentuk dia seperti apa kini sahabat kapas telah melayani sebanyak 224 anak dimana 219 anak laki-laki 5 anak perempuan di lapas Kelaten rutan Surakarta dan LPKA Kutoarjo tak hanya itu sahabat kapas pun juga mendampingi 111 anak berhadapan hukum atau ABH di luar lapas tersebut Dhani Muwardi pria 20 tahun asal Wonerjo, Jawa Tengah ini adalah salah satu mantan warga pinaan yang didampingi oleh sahabat kapas Dhani yang dulu masuk ke dalam tahanan sejak umur 18 tahun karena kasus pencurian uang merasa bersyukur bisa dipertemukan dengan Dian Sasmita pendiri sahabat kapas karena menurutnya pendampingan yang diberikan bisa memberikan motivasi positif untuk terus melanjutkan hidup dan menyusun masa depan harapannya sih dididik sih mbak karena di usia-usia yang masih dini itu kan masih labil masih butuh pengarahan kan malah dikucilkan kalau dikucilkan malah dia nggak bisa nyari jalan keluar malah ngulangi kesalahan lagi mereka berharap saat kembali ke masyarakat tak menjadi bagian tersisi dan dikucilkan agar mereka bisa kembali menata masa depan tim liputan DAI TV mulia sekali apa yang dilakukan oleh komunitas ini menyiapkan anak-anak yang ada di dalam lembaga masyarakat ini kemudian untuk setelah bebas ada hal-hal atau mungkin juga ada bekal yang mereka bisa gunakan saat kembali ke masyarakat ya tentunya karena mereka juga selama di sana juga dibina dan belum tentu bisa diterima juga sama masyarakat karena juga ada stigma buruk yang setelah keluar mereka juga belum tentu dikasih kesempatan kedua sama masyarakat dan itu harus dibangun di saat mereka melalui masa pembinaan inspiratif sekali ya seinspiratif film yang akan kami rekomendasikan pekan ini yaitu sebuah film keluarga bergenre drama action berjudul Surau dan Silek film ini menceritakan tentang abisi seorang anak yang ingin berhasil dalam olahraga bela diri silap berikut dalam tayangannya Silek Minang Silek Minang adalah bahagian dari amat makruk naik mungkar saya Silek mencari kawan patin Silek mencari Tuhan adil seorang anak yatim berusia 11 tahun berambisi memenangkan pertandingan silat di kampungnya ambisi adil didasari oleh kekalahannya pada pertandingan sebelumnya dimana lawan tandingnya melakukan kecurangan dengan menyeramkan serbuk jerami ke mata adil ia tidak dapat membuktikan kecurangan tersebut pada juri saat pertandingan final periode sebelumnya namun adil berambisi untuk memenangkan pertandingan berikutnya dengan cara kesatria berlatih menjaga persahabatan menjaga persahabatan menjaga persahabatan dan kewajiban menjadi anak yang berbakti pada orang tua menjadi pesan moral yang ingin disampaikan pada film ini berabatan dan kemudian menjaga persahabatan dan kemudian isi hatimu dan lupa sholat adil ya pak terus berlari bersama menjemput mimpi besar mimpi kita masih panjang tetap terus berjuang semangatlah dan wujudkan semua dan berikut kami hadirkan perakhiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia selamat menikmati 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 So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know I swear it will get easier Remember that with every piece of work And it's the only thing we take with us when we die Keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never working Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me That's okay baby Only words complete Inside these pages You just hold me And I won't ever let you go Wait for me to come home 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 And you can feel me inside the necklace you got When you were sixteen Next to you